Pemirsa video aksi berbahaya seorang pemuda nekat bermain sepatu roda di jalur puncak Kabupaten Cianjur viral di media sosial. Demi untuk mendapatkan bayaran di konten media sosial, aksi berbahaya tersebut dilakukan saat ramai kendaraan. Beginilah aksi seorang pemuda dalam rekaman video yang viral di media sosial ini nekat berseluncur dengan sepatu roda di kawasan puncak pas Kabupaten Cianjur. Aksi yang tidak patut ditiru ini bermain sepatu roda bukan pada tempat semestinya dan sangat membahayakan keselamatan serta bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Terlebih aksi berbahaya ini dilakukan saat kendaraan sedang ramai. Saat lantas, Pores Cianjur kemudian bergerak cepat mencari pemuda tersebut dan berhasil mengidentifikasi diketahui bernama Yasin alias Ibeng ini ditemukan petugas di wilayah Jakarta. Petugas unit Gakum saat lantas, Pores Cianjur langsung memanggil yang bersangkutan. Kepada petugas, pemuda asal Brebes Jawa Tengah yang sehari-hari hidup di Jakarta ini mengaku melakukan aksi berseluncur untuk kebutuhan konten dan berharap menerima bayaran dari netizen yang menonton di media sosialnya. Sadar aksinya mengundang bahaya di hadapan petugas pemuda tersebut membuat video permintaan maaf dan berjanji tidak akan mengulang aksi berbahaya tersebut. Baik, akan kami jelaskan, kami sepulang Pores Cianjur berkaitan dengan adanya temuan dari kami berupa viral video konten Aksi yang bisa mengundang terjadinya kecelakaan ini pun sebetulnya melanggar undang-undang tentang lalu lintas jalan. Namun pihak kepolisian hanya memberikan teguran dan himbauan agar yang bersangkutan tidak mengulang aksi serupa. Nama saya Yashin alias Ibeng, saya ingin mengklarifikasi tentang pembuatan video di sosial media yang bermain sepatu roda di Jalan Raya, Puncak Pas Cianjur yang sedang ramai di sosial media. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak karena membuat kegeduhan tentang pembuatan video tersebut. Heri Istiawan, Bandung TV